Makanya lo pasti sering nemui kayak produk-produk rambut itu mengandung cafe ini Oke halo guys kembali lagi sama gue, Mesa So kali ini gue akan share ke lo tentang makanan atau minuman yang bisa ngebantu lo dalam mengatasi kebotakan Karena makanan dan minuman ini selain dia bisa menutrisi rambut, dia juga punya kapasitas, punya fungsi, punya manfaat Untuk ngeblok DHT Jadi yang belum tahu, hormon DHT ini adalah penyebab dari kebotakan pada pria Pada umumnya ya guys So langsung aja ke makanan atau minuman yang pertama Pisang Jadi pisang ini kayak akan yang namanya biotin sih guys That's why biotin bisa menutrisi rambut Pasti lo udah tau lah ya biotin ini bisa menutrisi rambut Terus selain itu dia juga ngebantu di kulit juga Selain itu dalam pisang ini ada kandungan yang namanya FOS Yang ngebantu buat mengurangi produksi berlebihan dari hormon DHT Jadi ya bagus lah ya buat lo yang mengalami kebotakan ya sering-sering makan pisang lah ya Apalagi lo yang pengen nambah berat badan itu banyakin makan pisang juga lebih bagus lagi Terus yang kedua adalah kopi Jadi kalau kopi sih udah banyak sih penelitiannya ya guys Kafein di kopi ini dapat ngebantu buat ngeblok DHT Makanya lo pasti sering nemui kayak produk-produk rambut itu mengandung kafein kan Karena emang kafein ini emang udah terbukti lah secara klinis Dia tuh bisa ngebantu pertubuhan rambut Selain itu dia juga bisa ngebantu ngeblok DHT Nah yang ketiga adalah biome Jadi biome ini terkaya akan zinc sih guys Jadi zinc kan udah terbukti bisa ngebantu untuk ngeblok DHT Selain itu dia juga bisa menutrisi rambut juga Jadi sebenernya kalau lo mengalami kebotakan vitamin mineral yang utama sih menurut gue ya Itu biotin sama zinc Itu yang paling utama lah buat lo kalau pengen rambut yang lebih tebal Yang keempat adalah bawang Jadi makan apa aja yang mengandung bawang lah ya guys Atau lo bawang langsung lo makan juga boleh Jadi dalam bawang tuh ada antioksidan yang namanya quercetin Bener lah ya gue ajaknya quercetin Nah menurut studi quercetin ini mampu buat ngeblok DHT Nah untuk yang kelima itu green tea ya guys Nah dalam teh hijau itu ada yang namanya EGCG Itu kepanjangan dari epigallocatechin gelat Nah ini tuh bisa ngebantu buat Pertama ngeblok DHT ya dan dia tuh bisa ngebantu untuk meningkatkan pertumbuhan rambut Jadi teh hijau ini selain buat Bagus buat nurunin berat badan ya guys Biasanya kan kalau kalian pengen diet Nurunin berat badan sangat direkomendin buat Pakai teh hijau Nah teh hijau ini juga bagus buat Pertumbuhan rambut Dan ngeblok DHT juga Jadi kan buat kalian yang lagi diet atau sedang diet Terus dietnya cukup ekstrim gitu Biasanya kalian efek sampingnya adalah rambut kalian jadi stress alias rontok Nah gue saranin kalau kalian pengen nurunin berat badan Atau lagi diet nurunin berat badan Cobain konsumsi teh hijau Supaya ya pertama diet kalian lebih maksimal Dan rambut kalian tetap ternutrisi dengan baik Dengan mengkonsumsi teh hijau itu tadi Nah oke jadi 5 makanan atau minuman tadi Yang bisa ngebantu kalian Mengatasi kebotakan Jadi kalau kalian sekarang lagi mengalami kebotakan Atau lagi treatment big 3 atau big 5 Gue sangat merekomendasikan untuk Ditambah lah Ditambah dengan mengkonsumsi Makanan dan minuman yang gue jelasin di atas Meskipun ada juga makanan-makanan lain Atau minuman lain yang juga bagus sih guys Tapi bisa dibilang 5 tadi itu cukup oke Buat ngebantu lo supaya rambut lo lebih maksimal Ketika treatment Hasil lo lebih maksimal Lebih cepat dan lebih Lebih oke lah ya Jadi banyakin makan-makanan itu Supaya rambut kalian gak makin parah Gak makin rontok Gak makin botak Oke jadi gitu aja yang bisa gue share Semoga apa yang gue sering bermanfaat Salam rambut Cheers 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 Terima kasih.